hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pagi selamat siang selamat sore selamat malam buat break gua semua nih yang nonton video gua oke mungkin pada video juga kali ini gue masih mau bahas si Sukro atau sisa review gua nama itu Sukro ya kan banyak yang minta nih dari komen-komen YouTube gua sama komen di tiktok minta review si Sukro mungkin sebelumnya udah pernah gue review juga di video sebelumnya yang ini nah itu tapi itu Sukro itu masih konsep lama belum jadi Sukro nih kalau Sukro itu kan putih semua makanya dinamin Sukro waktu itu masih pakai bodi sayap es dan beberapa part belum diganti atau masih part-part yang lama Oke mungkin untuk video kali ini gua mau review ulang si Sukro beserta barang-barangnya apa aja yang udah diganti karena sekarang ya lumayan ada beberapa barang udah gue ganti dan konsepnya itu gue beda lagi yang sekarang mau tahu part-part apa aja yang dipasang sekaligus gue nanti taruh ringan harganya dan totalnya dan untuk yang mau beli part-part yang ada di Sukro ini kalian bisa klik link di bawah nanti gua taruh linknya di bawah semua nanti kalian tinggal cari aja ya nama-nama barang yang pengen kalian beli sekiranya yang nempel di Sukro gue taruh bawah linknya full oke untuk video kali ini langsung aja kita review si Sukro dari atas sampai bawah full gue rinciin sekaligus sama mesin aja sekalian karena banyak juga yang nanya spek mesinnya kayak gimana kita review si Sukro langsung lanjut ke video selanjutnya oke seperti biasa kita review dari bagian atas dulu sorry nih kalau kameranya agak goyang karena ngerekam sendiri kameranya gue pegang sendiri soalnya oke di bagian stang nah kita beresin dulu nah di bagian stang gue masih pakai stang RZR beserta riser risernya ini riser variasi untuk untuk stang RZR sendiri ini di pinggir sini aduh nggak kelihatan ini yang di sini di sini ada tambahan atau tambahan daging kanan kiri itu biar lebih seimbang untuk stang RZR ini Ori beli kisaran harga 100 ribuan kalau nggak salah stangnya doang ya tapi di shopee juga banyak sih yang stang gue kemarin lihat di shopee stang RZR sama risernya variasi itu 100 ribu udah full kalau untuk stangnya gue nggak tahu ya Ori apa enggak kayaknya sih KW tapi untuk yang Ori stangnya doang itu 100 ribu kayak gini punya gue dan risernya itu 50 ribu nah ini risernya variasi soalnya gue lebih suka aja gitu lebih gede jadi di racer amastang RZR 150 ribu dan untuk ke apa nih gas pontan ya ini gas pontan gue ganti sebelumnya pakai gas pontan YZ punya Yamaha Yamaha YZ sekarang gue pakai gas pontan KTC ini liatkan kayak mereknya nah ini gas pontan KTC racing di sini ada engine cut off kayaknya nah di sini ada stator juga tapi karena motor kalau gue nggak kepake jadi ya ini sekedar pajangan aja untuk harga gas pontan KTC ini kisaran 300 ribuan ya 300-350 ribuan lah baru untuk Vila lebih enak ini lebih enteng dibanding YZ tapi untuk putaran gas lebih pendek YZ dibanding yang ini jadi YZ mungkin lebih berat kali ya Nah terus kita ke Master M ini Master M gue udah review juga di sini gue pakai Master M copy merek nah nih Master M Yosimura kopi Nisin Samurai tabungnya juga bentuknya sama untuk Master M Yosimura ini harganya murah nggak sampai 200 ribu cuma 170 ribuan lah 175 gitu nggak sampai 200 ribuan untuk feel pengeremannya dibanding rem standar saya review sama sih kata gue empuk juga terus juga pakem nggak ada kendala sih Alhamdulillah selama gue pakai kayak ngelos gitu segala macem namanya Master M aneh kan tapi Alhamdulillah gue rekomendasiin juga buat yang mau pakai Yosimura nggak usah takut karena gue udah pakai dan di gua Alhamdulillah sih enak-enak aja nah terus untuk selang rem nih selang remnya gue beli warna merah nggak kalau tau ini lokal kayaknya atau non-name KW segala macem deh ini selang rem serat doang biasa tuh tuh selang remnya harganya cuma 30 ribu 50 ribuan deh 50 ribuan ini paling selang remnya gue beli warna merah nah terus kita ke bawah sedikit nih di sini ada stabilizer shock dari KTC juga KTC racing warnanya hitam disini harga stabilizer shock itu kisaran 300 ribuan 300 ribu sampai 350 ribu paling mahal untuk stabilizer shocknya nih nah terus kita abis dari sini banyak juga nih yang nanya masalah bodi ya nah nih buat kalian yang nanya bodi bodi si saat review gue tuh diri pen apa beli baru sih nih untuk bodi gue beli baru semua full set sebelumnya pakai sayap es ya bodi belakang warna hitam disini bodi gue beli baru semua makanya Alhamdulillah masih mulus ya kan gue terus juga dirawat nah untuk bodi harganya full set bodi belakang kanan kiri 250 ribu itu ori Suzuki dan juga untuk sayap untuk sayap disini gue pakai sayap kawesi bukan sayap ori karena sayap ori itu harganya di 340 ribuan 350 ribu untuk ori kalau ini karena gua kawai harganya cuma 200 ribu sayap kawai gue beli di shopee nanti gue taruh linknya semua di bawah terus juga batok nih ini batok ori juga baru untuk batok harganya cuma 100 ribu paling mahal 120 ribu lah rentang harga segitu beda seller beda harga soalnya terus juga beda daerah kan dan spakbor spakbor pake spakbor fufi spakbor fufi harganya cuma 100 ribuan sampai 120 ribuan lah spakbor sama batok tuh harganya mirip-mirip nah terus juga disini banyak yang nanya banyak yang nanya tentang aksesoris yang gue pasang nah yang nempel di bodi ini ini nempel di bodi belakang tuh kalau dari samping kayak gini warah hitam disini namanya Garnis jadi Garnis itu adalah aksesoris tambahan dari Suzuki langsung dibikin untuk site review nah untuk aksesoris ini dijual terpisah tapi bisa nyatu juga include kalau kalian punya Suzuki site review yang tipe predator itu yang hitam dop itu udah full include sama Garnis ini tapi untuk yang mau beli juga bisa karena ini diperjual belikan sama Suzuki langsung tapi harganya itu agak-agak goib sih menurut gua soalnya jarang yang jual nah untuk Garnis nih Garnis body kanan kiri belakang ini sayap atau air scoop namanya kanan kiri sama ini nah ini bukan gua suka Garnis batok jadi kayak ada kedoknya gitu dia kalau kayak cupang mah ngedok nih dari samping oh cakep banget anjir nih sama visor jenong nih ini visor lebih tinggi daripada visora Suzuki Satria FU yang facelift biasa nah untuk Garnis itu kalau dijual sepaket harganya kisaran 500 ribuan ya paling murah 500 ribu paling mahal tuh kisaran 700 ribuan lah tergantung seller sih soalnya sama beda daerah juga beda harga ya kan tapi kalau gue beli ini kisaran 550 ribu untuk Garnis full belakang sayap air scoop sama batok sama visor nah oke tadi ada yang kelewat di bagian atas nih nih banyak juga yang nanya nih speedometer nah ini speedometernya gue custom di temen gua nah ini untuk digital gw warnain biru pake negative display jadi dia ngeberbayang bagus sih untuk custom speedometer harganya 250 ribu jadi kita bisa request gitu tapi kalau yang papan panel ini lu request gitu preorder sih sekitar seminggu kalau ini kisaran 250 ribu untuk custom speedometer oke atas udah situ udah terus kita ke bagian bawah sedikit nah aduh gerak nah disini UB atau underbond disini gue pake UB custom plat aduh gila banyak banget tukang sayur lah sorry udah kalo banyak tukang sayur lewat maklum komplek pagi-pagi kayak gini nah ini UB atau underbond underbond custom plat dari DD Dola tebelnya cuma 6 mili tuh tipis UB nya OPN GRT sih disini aduh cing cing ga duat gue pengen bikin review doang disini harganya cuma 370 ribu tebelnya 6 mili udah include sama cutikan gigi nih dan yang sebelah kanannya bentuknya nah ini dia nah ini sebelah kanannya untuk rem alhamdulillah dapet ya nggak nggak pakembang banget sih tapi yang penting ada untuk rem belakangnya nggak bermasalah terus juga udah include sama ini dan kalau ini bracket bikin sendiri nah itu 370 ribu nah terus kita ke bawah sedikit di disini untuk knalpot nih knalpot gue pake WRX silindcera silindcera pake WRX K3 oval sarangannya full panjangnya 28 cm untuk harga barunya ini untuk K3 ya untuk varian K3 karena 28 cm lebih mahal sedikit untuk K3 ini harganya 700 ribu untuk WRX gue include sama klem pair nah untuk leheran aduh berdebu jarang dipake motor gue nih untuk leheran gue disini pake Lone Rider jadi gue silang kawin silang Lone Rider sama WRX Lone Rider ini udah paling enak sih kalo kata gue yang special drag nggak bisa ganti gue untuk leheran Lone Rider special drag harganya mungkin di kisaran kalo Blue Moon ya kisaran 600 ribu kalo leheran doang 600 ribu 500 sampe 700 ribu gue kurang tau sih harga leherannya doang tapi untuk full set Blue Moon LR itu silindcera sama leheran 1.600.000 nah mungkin setengahnya mungkin kisaran 800 atau 700 atau 600 nah terus kita longok dikit ke bagian dalem nih nah disini stock breaker gue pake stock tabung tabungnya pisah merek Scarlett tuh waruk kuning tabungnya itu gue taruh di belakang sebelah kiri nih gue taruh disini ini klik kliknya fungsi 24 klik terus juga disini untuk ribonnya gimana nih nih ini pake obeng min itu untuk ribon jadi untuk ribonnya itu empuk empuk kerasnya itu di setel dari situ nah kalo untuk kliknya ini disini juga bisa setelan untuk stock Scarlett lebih mahal sedikit dari Ride It kan ada dua ya biasanya maksudnya dipake di satu review Ride It sama Scarlett Ride It itu harganya sekitar 6,5 untuk Scarlett 800 ribuan nih sep tabung Scarlett nah untuk Arem nih disini Arem udah keliatan mereknya Arem Firoci disini gue poles sedikit biar ala-ala Delcavic tadinya dia kulit jeruk jadi tapi gue poles sedikit untuk Arem Firoci ini harganya 300 ribu sampai 350 ribu rentang harga segitu paling mahal 3,5 biasanya Arem Firoci ini lebih bagus sih gue lebih suka aja lebih kayak kokoh gitu dia bener kayak kotak tuh oke terus kita ke bagian belakang Undertale ini Undertale gue ganti juga tapi sayangnya udah pecah udah hancur karena udah pemakaian lama tuh keliatan gak nah udah hancur co untuk Undertale mungkin Insyaallah gue bakal beli dalam waktu dekat gue ganti ini untuk Undertale dulu beli harganya kisaran ya untuk model kayak gini ya 300 ribuan paling atau 3,5 kalau yang sekarang model kayak gini 300 sampai 3,5 nah untuk gear disini gue gear pake triple S ukuran standar baik juga nanya 4,3 4,2,8 standar untuk rantainya gue pake rantai wheelwood tadinya mau remes tapi karena sering dicuci dia pudar anjir tuh jadi warnanya kayak kruman untuk gear triple S harganya 120 ribu untuk rantai wheelwoodnya harganya cuma 100 ribuan aman sih selama gue pake ini udah setahun rantainya juga aman-aman aja ini mungkin udah mau ganti juga nih gue udah agak kendor dikit nih tuh nah untuk velg disini gue velg pake velg sejuta umat velg racing boy atau RCGB SP522 terus gue repan warna titanium OZ racing dari support ultimate itu pilok ya nah untuk velg RCB harganya sekarang kalo gue liat di pasaran sekitar 1.550.000an lah 1.5-1.6 untuk velg RCB ini ya terus untuk ban ban nya gue pake Maxis Green Devil belakang gue kasih ukuran 100 per 80 biar looknya tuh lebih enak lebih gambut gitu diliatnya untuk berat gak ngaruh-ngaruh banget sih kalo kata gue walaupun pake 100 per 80 nah untuk ban depan belakang nih ini belakang Maxis Green Devil CP per 80 depan pun sama Maxis juga ukuran 90 per 80 depan belakang itu harga kisaran 5.5-600 untuk Maxis Green Devil tubeless ya udah pasti 90 per 80 belakang CP per 80 disk depan gue pake disk disk puffy karena bentuknya lebih bagus agak bergelombang dikit gitu baru disk puffy paling cepet atau 150 ribuan nih dan untuk velg sama depan masih RCB untuk ukuran yang belakang itu RCB 1.85 yang depannya itu 1.60 untuk ukurannya ya velg RCB nah terus udah sih ya segitu aja kayaknya leheran udah knalkot shockbreaker arm velg garnish batok masterramp jok ini gue custom sendiri nah untuk jok custom ya paling 200 ribu bentuk kayak gini tuh ini kulit jeruk terus juga gue pakein benang biar lebih bagus terus ini dua tingkat gak bikin pegel karena disini dudukan pantatnya ada atau dudukan bokong ya mungkin segitu aja sih kalo untuk block ya gak ada perubahan yang banyak nah untuk bug mesin nih block magnet yang kiri itu gue ripen hitam dock pilok ya yang kanan juga sama pake detone gue yang ini bukan yang high time yang biasa tapi alhamdulillah awet asal bener aja ngerjain vlognya nah untuk spek mesin disini disini masih karena gak keliatan kita ngomong dari sini aja nah untuk spek mesin ini masih pake share yang sama kayak spek sebelumnya 6.3.5 film semi custom semi high dome ya custom dome itu kompresi gue kurang tau sih kisaran 11 kayaknya ukuran 6.3.5 jadi CC yang didapet 155 untuk struknya standar cuma ganti share aja porting police jangan lupa untuk karbu gue pake karbu PE28 keliatan gak tuh karbu PE28 ada velocity juga untuk karbu gue beli KW 200 ribu dan untuk CDI CDI nya gue tutup tuh CDI nya gue pake BRT dual band tipe TR tune up racing untuk CDI BRT dual band harganya 650 ribu karbunya cuma 200 ribu dan untuk bagian mesin itu operakannya dari mekanik ya isian gimana gue kurang tau dan untuk mesin ya abis kisaran 1000 sampai 1500 gue kurang ngitung mesin karna ya gak hitung hitungan juga kalo main motor mah gak hitung hitungan namanya hobi ya selagi enak ya pasti dibayar gitu nah mungkin masih gitu doang sih ya part part yang ada di Sukro gak ada barang barang lagi tuh ini juga selang ala-ala nih ala-ala HRC tuh ujungnya pake baut ini tutup arm punya ninja RR cuma 20 ribu kanan kiri eh kanan kiri satu 20 ribu sebelah satu lagi sama tuh warna chrome biar lebih manis gitu kanan kiri ya sekitar gocap lah nah untuk yang nanya nih tutup baut ini tutup-tutup baut tuh ini gua lalap Pro Bolt ya bukan Pro Bolt asli kita mah langsung fair fairan aja gak ada yang ditutupin ini cuma 10 ribu 10 ribu udah banyak banget tinggal tutup-tutup doang nih tuh tuh udah sih segitu aja ini motor akal-akalan sih gak punya duit kalo yang ketemu Syukro di jalan geberanya bre kagak baperan orang ya kita kan kalo Satri Evi biasanya negor gitu sih negor lah ngegeber soalnya jarang yang punya klakson ngelakson juga gak bakal kedengeran kalo yang punya Satri Evi mah geber aja nah mungkin sekian aja review singkat dari motor gua si Syukro dengan konsep yang sekarang nanti mungkin kalo kita ganti konsep lagi gua bakal review lagi mungkin sekian aja video dari gua untuk review Syukro hari ini dan untuk yang mau beli barang-barangnya linknya gua taruh di komen eh di komen di deskripsi bawah tinggal klik aja dan cukup sampai disini kurang lebihnya mohon maaf dan jangan lupa like komen dan subscribe nah yang ketemu Syukro jangan lupa di geber bre gua akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh